Di balik kemenangan Paris Saint-Germain atas Montpellier dengan skor 5-2, dalam lanjutan Liga Perancis pada minggu 14 Agustus 2022, aksi trio penyerangnya yaitu Lionel Messi, Neymar dan Kylian Mbappe kembali mendapatkan sorotan dari publik. Meskipun telah menyumbang 1 dari 5 gol PSG di laga itu, tingkah Mbappe lebih mencuri perhatian karena dinilai tak profesional saat di lapangan. Hal ini semakin menunjukkan jika ruang ganti PSG tak baik-baik saja. Ada perpecahan di antara para penyerang yang kini dimiliki, termasuk trio MNM. Hal itu terlihat ketika kedua tim sedang melakukan waterbreak. Kylian Mbappe terlihat berdiri sendirian di tengah lapangan tanpa ada satu rekannya pun di PSG yang menemannya. Kemudian, aksi yang dinilai tak terpuji dari Mbappe juga terjadi di babak pertama. Pemain asal Perancis itu nampak ngambek karena tidak memberinya bola saat ia sedang berdiri dalam posisi bebas. Saat Hakimi menggiring bola ke arah kanan, ia lebih memilih memberikan operan kepada Messi yang kemudian diteruskan kepada Neymar. Mbappe nampak melakukan gerakan yang menunjukkan kekesalannya. Ia bahkan berhenti berlari sampai tidak melanjutkan larinya lagi. Tak hanya itu, Mbappe juga mencoba untuk merebut penalti kedua yang akan ditendang oleh Neymar. Padahal, sebelumnya ia sudah gagal mengeksekusi penalti pertama PSG. Keduanya sempat terlibat percakapan hingga Neymar mencoba memberikan bolanya. Namun, tak lama kemudian Mbappe malah menolak dan pergi. Bahkan, sebelum Mbappe mencoba merebut penalti dari Neymar, dirinya sempat tertangkap kamera seperti sengaja menabrakan badan kepada Lionel Messi. Lapulga pun kemudian memberikan tatapan sinis kepada Mbappe seakan tak percaya si bos kecil melakukan hal tersebut. Tak sampai di situ, kejadian mengagetkan malah terjadi usai gol dicetak oleh Neymar. Mbappe terlihat tidak ikut melakukan selebrasi ketika bintang Brazil itu merayakan gol. Akibat dari aksi rebutan penalti ini, Neymar dan Mbappe bahkan dilaporkan sampai harus berantem di ruang ganti seusai pertandingan. Keduanya dilaporkan sempat saling berteriak satu sama lain. Kepala mereka juga disebut sudah saling beradu, layaknya dua pemain yang sedang geger di dalam lapangan. Sebelum situasinya memburuk, skuad PSG lainnya memisahkan kedua pemain tersebut. Namun, keduanya masih saja saling adu mulut. Pada satu titik, Neymar dan Mbappe disebut sempat saling melempar barang. Menurut laporan dari Leparisiens, dikutip dari Futmerkato, hubungan kedua pemain tersebut sangatlah tegang. Meskipun kedua pemain tersebut sebelumnya menunjukkan tanda-tanda persahabatan, media Perancis mengklaim bahwa mereka tidak pernah akur sejak menjadirkan satu tim pada tahun 2017. Keduanya adalah dua pesepak bola termahal dalam sejarah. Akan tetapi, karena Mbappe mendapatkan kontrak baru di musim panas, nampaknya kesepakatan itu membuatnya memiliki kekuatan ekstra di dalam klub. Keduanya, awalnya akur saat bermain bersama hingga musim 2018-2019 ketika pemain sayap Brazil itu mencoba untuk kembali ke Barcelona. Hal tersebut membuat marah striker berusia 23 tahun tersebut yang saat ini menjadi penting di ruang ganti. Mbappe juga nyaris bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini dengan status bebas transfer. Namun pada akhirnya, ia justru memilih bertahan yang kemudian membuat Neymar ditawarkan ke beberapa klub Eropa. Neymar meyakini bahwa Mbappe menjadi biang kerok dirinya ditendang dari skuad PSG dan ditawarkan kepada beberapa klub. Kini, saking bencinya Neymar kepada Mbappe, dirinya bahkan kedapatan menekan tombol like dalam unggahan yang menyerang Kylian Mbappe. Tak hanya satu, tapi dua unggahan sekaligus. Yang pertama adalah unggahan dari akun Twitter Portal Brazil. Hari ini dalam pertandingan PSG, Neymar mencetak gol dan mempermalukan keeper sekali lagi dalam tendangan penalti. Mbappe di sisi lain menendang sangat buruk dan gagal. Setelah pertandingan, pelatih mengatakan bahwa Mbappe akan menjadi eksekutor utama tim untuk musim ini. Sebuah absurditas. Sedangkan like kedua diberikan untuk akun Neymar Giaber. Akun itu menyoroti kekuasaan yang dimiliki oleh Mbappe di PSG. Sekarang sudah resmi, Mbappe yang mengambil penalti di PSG. Jelas ini adalah masalah kontrak. Karena jika di klub lain, Neymar tidak akan menjadi eksekutor kedua. Tidak ada. Sepertinya karena kontrak, Mbappe adalah pemilik PSG. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.